Pertandingan antara Portugal dan Perancis berlangsung di Volkspark Stadion, Hamburg pada Jumat, 5 Juli 2024, waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak babak pertama dimulai, pertandingan sudah berjalan seru dan kedua kubu sama-sama rajin melancarkan serangan. Timnas Perancis lebih dulu mendapatkan peluang matang pada menit ke-20 lewat tendangan keras Theo Hernandez dari luar kotak penalti. Beruntung bagi Portugal, Diogo Costa masih mampu mengamankan gawangnya dengan menepis lesakan kaki kiri Theo. Di sisi lain, Timnas Portugal terus berupaya untuk membahayakan gawang Perancis di babak pertama. Namun, pertahanan solid yang diperlihatkan oleh anak-anak asuh Didiadesiong cukup efektif meredam lini serang Portugal. Hingga peluit tanda turun minum berbunyi, tetap tidak ada gol yang tercipta dan babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Di babak kedua, Portugal dan Perancis sama-sama terus bermain terbuka untuk mencetak gol pertama. Timnas Perancis mendapatkan peluang lebih dulu pada menit ke-50 lewat tendangan keras Kylian Mbappe. Beruntung bagi Timnas Portugal, lesakan kaki kanan Mbappe masih mampu ditangkap dengan baik oleh Diogo Costa. Pada menit ke-61, gantian Timnas Portugal yang mendapatkan peluang apik untuk mencetak gol. Beruntung bagi Perancis, Maikan masih mampu menepis tendangan kaki kanan jarak dekat yang dilepaskan oleh Bruno. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, tetap tidak ada gol yang tercipta dan pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Kedua tim benar-benar menyanyiakan berbagai peluang yang ada karena hingga babak perpanjangan waktu berakhir tidak ada gol yang tercipta. Skor sama kuat pun tetap bertahan dan pertandingan harus diselesaikan lewat babak adu penalti. Pada adu penalti, petaka datang kepada Timnas Portugal saat João Felix menjalankan tugasnya sebagai eksekutor ketiga. Lesakan kaki kanan João Felix justru membentur tiang gawang sebelah kanan Maik Maiknan dan tidak berbuah gol. Kegagalan winger yang dipinjam Barcelona dari Atletico Madrid itu menjadi penyebab kekalahan Timnas Portugal dari Perancis. Kelima eksekutor Perancis mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mereka pun melaju ke babak semifinal dengan skor 5-3. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.